Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Ngapalah uang Palembang ini airnya bederot Nah termasuklah Mang Dayat Tapi alhamdulillah Mang Dayat di Pelembang ini banyak rewang Banyak kawan yang sejenis Dan juga kalau kita ketemu kawan kan airnya bederot Langsung kita ngomong ke ui kau ini Pelembangnian Bener kan? Dan menjadi ciri khas uang Palembang air bederot ini Tapi ngapalah uang Palembang ini airnya bederot Banyak request dan juga banyak pertanyaan yang muncul ke Mang Dayat Karena itu payulah kita bahas ya Tapi sebelum kita bahas Jatah besok Mang Dayat minta dibantu untuk di subscribe dulu channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Dilancahkan rejeki dan tercapai segala hajat Wong Palembang ada di bangkusai adik Manis rasanya Buat tu rencah di tempoyah Hado rindu dari kemarin Adik datang jangan ditolak Dari elir ke seberang bulu Beran seklinten menangku rindu Naik ketek ke tangguh panjang Sudah jadi ciri khasnya Wong Palembang ini airnya bederot Cak Mang Dayat Airnya air bederot Tapi air Mang Dayat ini lain Air ini air gerot Bukan air sarong lain Jadi airnya Palembang ini air gerot Nah ini menjadi ciri khas Baik di Palembang, di luar Palembang Itu selalu menjadi trenmark Ui air gerot Nah akhirnya Tidak di Palembang Ataupun di mana-mana Itu pertanyaan Ngapalah Wong Palembang ini Saronian nyebut air Apokano memang apo dan cak mano Jadi Mang Dayat disclaimer dulu Bahwa Mang Dayat bukan ahli bahasa Ataupun ahli tentangnya cacanya ini Tapi setidaknya Mang Dayat coba untuk menggali Sedapetnya Dan mungkin ini menjadi pematik Untuk yang para ahli membahas ini lebih lanjut Cak itu man cek bici ya Nah ngapa Wong Palembang da cak ngomong air Ini di operasi Mang Dayat Ngapa Wong Palembang da cak ngomong air Sebenernya Sebagian besar Wong Palembang yang air bederot itu Yang gak pacak ngomong air Mereka ini pacak sebenernya ngomong air Tapi Beda dengan Mang Dayat ya Mang Dayat memang gak pacak nyan Lah dari sanonya memang Mang Dayat ini Dacak ngomong air Ujinya dilatih kecik dulu Sambil berjalan sambil bergoceh Ular melingkar di pucuk pagar Pak Umar Pak Umar marah Ular dikejar-kejar oleh Pak Umar Ular lari terbirit-birit Terus setiap itu Sampilalah akhirnya putus asa Ya sudah Yang terjadi terjadilah Memang mainilah bawaan air gitu Tapi Alhamdulillah Sekali lagi Alhamdulillah Mang Dayat lahir di Pelembang Yang memang airnya bederot Ya Jadi kalau Mang Dayat Sekarang ini menjadi ciri khas Bahwa Mang Dayat Mang Dayat yang dacak ngomong air Nah Akhirnya mudah diingat kan Jadi Mang Dayat ini mudah diingat Jadi Suatu kelemahan dari Mang Dayat Tapi Kita eksplode jadi kelebihan Mang Dayat air bederot Nah balik lagi dari Ngapohong Pelembang ini dacak Ngomong air Airnya bederot Sebenernya mereka itu Sebagian besar Paca Tapi Palembang ini Ini termasuk dari Rumpun Melayu Ya Rumpun Melayu ini Kalau kita perhati ke Dialeknya Itu memang Airnya agak-agak lurusnya itu Air langsung Air bederot Mungkin Ada perbedaan antara Beberapa hal dan lainnya Kita kebanyakan pakai Huruf itu Ada yang A Nah jadi Tidak perlu muncul Tapi Intinya adalah Bahwa Air bederot ini Ini adalah Dialek dari Melayu Contohnya Kita ambil dulu Ini ada beberapa Video Tentang Dialek-dialek Yang memang Layat ambek Dari beberapa Video Dialek yang Ada di Malaysia Pontianak Sama Riau Jadi ini Sama-sama Rumpun Melayu Mana dialeknya Kita jingok Masalah dengan Masalah dengan Rauh Aku tadi Lepas itu Ada segerus gemuk Mana Aku pun tak tahu Gemuk jangan main Aku lempang Belum pernah lagi Mak aku panggil aku gemuk Sekarang Bertang zabur diri kau ke bawah Aku pijak Bukul kau Jangan main keturunan Sabar 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 di mana Sabar sini Tentang Mau gak Eh rumah saya Sama Lepas duduk Kita Memang Betul-betul Rejeki Mau gak Mandi Eh Sudah datang Tentang Apa Aku kau Sudah selesai Mandi Sudah wangi Bang Saya ni Sebenarnya Most of fact Produk yang biasa Dipakai untuk Penawatan tubuh Orang-orang sini Apa sih Biasa dipakai Bang Oh Kira Nak ayat kenalan Pedih lah Aku Rupanya Itu Tapi boleh Begini Anak perempuan Aku ni Dah tamat Sekolah Sekarang Ni Dia nak Lamah kerja Aku nak Minta Tolong Sama Mbah Supaya Pimpinan Perusahaan Tu Terbelalak Mata Dia ni Khusus Tengok Surat Lamaran Anak Nah Cik Mano Sama R-nya Lempeng Lempeng Tapi Memang Mereka Ini Bukan Dak Pacak Jadi Para Pemain Pemain Ini Pacak Sebenarnya Nyebut R Tapi Untuk Keno Dialek Melayunya Mereka R-nya Dibuat R-lempeng Karena Di Beberapa Video Ataupun Konten Mereka Yang Serius Dibuat Dialek Melayu R-nya Bener Artinya Ini Adalah Dialek Melayu Yang Menjadi Khas Bahwa R-nya Di Melayu Bener Banding Dengan Video Yang Punya Kita Ingatkan Sama Aku Abituri Pak Bukan Sama Bukan Kita Dulu Kan Keno Pada Kena Jemur Nah Siapa Bik Kiro Kiro Lebih Bederot Kiro Apa Bederot Malaysia, Pontianak atau Riau, atau dan sebagainya nah, ini adalah salah satu versi Mangdayat, jadi ada masukan, segala macam setuju dan setuju, coba di kolom komentar ya atau mungkin ada pendapat lain jangan lupa di kolom komentar ya kalau ngomong nandak kalah siang bedok malam betul mandi hidak badan mampu dikongkong dak kalah laju besak langkar gawih hal lainnya, ngapa wong Palembang ini daca ngomong R ini dikarno ke adanya kebiasaan wong Palembang menggunakan huruf Arab Melayu, jadi rumpun Melayu itu dari dulu sudah menggunakan Arab Melayu dalam huruf Latin ini dengan huruf Melayu kan ada perbedaan kalau dulu di Palembang pernah diomong ke butuh hurufnya itu tinggi itu dikarno ke berdasarkan huruf Latin jadi nyai-yai boyut kita dulu itu sudah terbiasa nulis itu pakai huruf Arab Melayu itu tadi jadi kalau nulis Arab weli, hai bisa diomong ke lagi nah Latin mereka kan itu kan baru hal baru buat mereka jadi dalam Arab Melayu itu berbeda kita ada R R itu bergetar kalau untuk Latin umumnya C itu walaupun ada variasi lain tapi di Arab tulisan Arab Melayu itu Ren, Ro, itu banyak variasinya kalau ketemu ini cak ini kalau ketemu ini cak ini nah jadi dari pengaruh tulisan inilah pada saat baco itu terbiasa dengan R-nya itu cak Ro atau Ren dan sebagainya nah pendapat Bang Dayat dari huruf yang dipakai inilah yang menyebabkan R-nya Palembang termasuklah rumpun Melayu itu agak lempeng kita jingok video ini tentang bagaimana menjelaskan tentang pembacaan huruf Ren Ro iaitu R R R R R R R R R nah cak mana macemice kiro-kiro setuju tak dengan pendapat Bang Dayat artinya kesimpulannya adalah dua hal yang pertama memang kenapa wong Palembang itu daca ngomong R yang pertama itu disebabkan bahwa dialect dari wong Palembang ini termasuk dari rumpun Melayu yang secara umum bahasa Melayu itu R-nya lempeng nah terpengaruh dari itulah Melayu Palembang ngomongnya juga R-nya lempeng itu yang pertama dan yang kedua dikandungkan penggunaan huruf Arab Melayu yang sudah ratusan tahun jadi pada saat pembacaan naskah pembacaan atau tulisan-tulisan itu terbiasa baconya itu dengan R yang benerot tadi ini pendapat Bang Dayat dan mungkin tidak sepenuhnya benar dan mungkin ada kekurangan kalau Bang CBC ada pendapat ataupun tambahan bisa ditambah di kolom komentar untuk menambah referensi kita ya mudah-mudahan ke depan ada yang lebih meneliti lebih dalam lagi tentang Ngapong Pelembang ini R-nya bederot banyak hal-hal di Pelembang ini yang belum banyak diteliti demikianlah video Bang Dayat mudah-mudahan ini menambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada salah-salah kato baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!